Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran. Video kali ini saya menjawab pertanyaan dari Sefa Niandra Alvaro di Cerebon yang bertanya Dok, habis bangun tidur tiba-tiba kok ada benjolnya di Anusaya ya? Ini apa ya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Sefa Niandra Alvaro di Cerebon Teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dr. Paran, saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran dan yang mau mengikuti konsultasi Langsung bersama saya ikuti insight dari Dr. Paran setiap Rabu Setiap 10 pagi undangan ada di Instagram Tanya Dr. Paran, 1-2 hari sebelumnya saya update ya Kembali kepada Sefa Niandra Alvaro di Cerebon yang bertanya dok Bangun tidur tiba-tiba Saya merasa gatal dan nyari Ternyata di tepi Anusaya ini ada benjolan Ini apa ya? Saya menjawab begini Ini khas pada basir luar ya Basir luar itu tiba-tiba muncul ya Jadi kemarin nggak ada apa-apa nih di Anusaya Tiba-tiba saya BAB keras Tidak lama sesudah itu muncul benjolan ya Jadi pertanyaannya Sefa Niandra sebelum tidur apakah BAB ya? Dan BAB nya banyak ngeden atau keras Sehingga sesudah BAB kemudian istirahat tidur Tiba-tiba bangun Anusnya sudah tengkak di luar gitu ya Ini kan perlu proses ya terjadi perdaraan kemudian terjadi jendalan darah itu perlu proses Yang ketika bangun waktu mau tidur belum ada Begitu bangun sudah ada Justru yang saya tanyakan sebelum tidur itu apakah melakukan aktivitas buang air besar ya Yang keras atau yang banyak ngeden Jadi sudah selesai sepertinya nggak terjadi apa-apa Begitu tidur bangun beberapa jam sudah tidur sudah tengkak ya Itu wasir luar ya Dan wasir luar nggak perlu di tangan ya Memang kadang nyeri ya Tergantung jenis apa besar kecilnya Kalau tidak besar hanya kecil seujung jari Sebesar kelereng gitu ya Direndam air hangat saja Pagi-sore pagi-sore 10 menit Dan kalau nyeri ya minum obat nyeri apa saja boleh Nanti hari kelima Dia akan stop sendiri pembengkaannya dan Kemudian mulai diserap pembengkaannya itu Redah tambah kempes tambah kempes dan tambah tidak nyeri tambah tidak nyeri Jadi ditunggu saja lima hari dan berikutnya ya Kadang-kadang sampai seminggu dua minggu masih ada pinjolan yang keras Itulah jendalan darah ya Kadang-kadang kalau direndam kemudian pecah seperti Ya lecek begitu kemudian jendalan darah yang hitam-hitung itu keluar dan kemudian Tambah kempes atau tambah hilang pinjolannya Atau kadang-kadang Kempes tetapi meninggalkan Tonjolan kulit luar saja Itu tidak apa-apa ya Ini adalah wasir luar Tindakannya apa? Konservatif tidak perlu diapa-apain Yang penting BAP tidak boleh keras Kemudian rendam air hangat saja Jelas ya Semoga ini bisa menjawab ya Stephanie Andra Alvaro di Cirebon ya Kemungkinan sebelum tidur kita melakukan aktivitas BAP Yang keras yang ngeden Kemudian kita bawa tidur Tahu-tahu Bangun Anusnya sudah ada pembekaan ya Tidak bahaya ya Paling ganggu saat itu Nyari tetapi nanti hari kelima Kempes dan nyarinya berkurang dan Akan membahai Kadang-kadang meninggalkan tonjolan kulit saja Itu tidak jadi masalah ya Kira-kira itu Saya Pani Andra Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya Silahkan tulis di link ceritanya Dr. Parang Saya akan jawab Upload di channel youtube Dr. Parang Dan yang mau diskusi langsung Ikuti insight Dr. Parang setiap Rabu jam 10 pagi Undahan ada di Instagram Tanya Dr. Parang 1-2 hari sebelumnya